video ini beneran mantap habis mantap jiwa guys Hai guys kembali lagi di berburu-buru Hai bersama saya Ruthie dan Kak Cici Nah kebetulan hari ini kita masih di rumah aja dan kita mau masak-masak campur aduk dengan bahan-bahan yang enak dan pastinya bikin gilernya guys Nah bahan utama yang mau kita bikin ini pertama ada ini nih guys Ini Top Pocky Ini Top Pocky instan Nah selanjutnya kita pakai mie sedap korea spicy soup ini yang terbaru jadi kita mau bikin mie ala-ala korea gitu kayak sejenis Ropocky ini katanya pedas jadi kita belum nyobain ini pedas atau enggak kita cobain sama-sama ya guys ya Nah selanjutnya kita pakai ini nih guys ini ada rumput laut nih guys Wow kesukaan aku mantep nih guys ntar kita taburin di atasnya terus kita juga pakai telor nah biar spesial lagi nih guys ntar kita di atasnya kita taburin ini nih guys keju mozzarella wih mantep nih dan kita tambah satu topping lagi kita pakai sosis biar kenyang ya kita tambahin sosis nih guys nah nggak usah basah-basih lagi langsung aja kita masak guys wuhuuu kita masak airnya dulu guys nah ini kita baru juga mau eksperimen ya kita baru nyobain sih si topokinya jadi baru pertama kali sama ini nih kita mau mix kan nih guys jadi kita tunggu mendidih dulu ya akhirnya baru kita masukin si topokinya jadi kita sebelum itu kita review dulu nih ini topokinya isinya ada pertama ada topokinya nih guys dan sambalnya nih saus topokinya serta mau buka ini ya guys ya mie sedap korean spesies supnya oh iya penasaran nih apa isinya udah penasaran misinya coba disuka nih ini ini isinya ada bumbu-bubuknya guys ini micinnya nih guys yang begini enak nih guys terus ada minyak cabenya sih kalau akhulian nah ini kalau ini unik nih nah ini ada yang pedas gila nih guys jadi kalau tuang satu pedas nikmat tuang dua pedas gila nih guys ntar kita pakai dua-duanya nih ya biar pedas gila nih guys kita pakai dua-duanya biar pedas gila terus ada minyak sih minyak sih kayaknya sama sih normal-normal aja nah yang pertama kita mau masukin topoki topokinya dulu nih guys ini 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 adalah pengawetnya guys jati-jati jadi kalau beli topoki jangan sampai pengawetnya masuk guys nah kita rebus dulu sampai agak mengembang sih potong-potong dulu sosisnya biar selain matanya guys tambahin nih ya kecil-kecil aja ya biar makin tambah banyak toppingnya biar banyak isiannya guys biar kenyang gitu satu lagi tambah satu lagi guys ini udah mulai mengembang nih guys sosis-sosis dan topokinya nih ya ini udah mulai mengembang nih guys sosis-sosis dan topokinya nih ya masukin satu lagi masukin satu lagi pakai dua guys kita rendemin dulu dia biar kena airnya biar minyaknya agak ngembang dikit guys nah sekarang saatnya kita masukkan di bumbunya guys kita pertama-tama masukin bumbu topokinya dulu nih guys biar aku tim pengaduh aja pelan-pelan ya guys ini biar kayak safe yang eh eh safe yang kayak di di guys ini wuuuuh pelan-pelan nih guys kita taburin tuh guys wiii mantap guys langsung habis langsung habis guys ini kayaknya kena bumbu topokinya langsung agak mengental ya kuahnya ya guys ini udah masuk bumbu topokinya bumbu bisa taburin korea spicy wuuuuh merah banget ya pas ditambahin bumbu ini korea kita tambahin bumbu bubuknya guys wiii 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 mantap tuangnya aja ya ini kalo tuang satu pedas nikmat kita pake tuang dua pedas gila kita punya empat guys berarti pedasnya gila-gila-gila-gila-gila nih guys wiii wiii gila super merah nih guys kita tuangin langsung empat guys wiii omg haa haa gak tau nih rasanya gimana nih guys waaaaww waaaaaww waaaaww kecil terakhirnya guys kita masukin lagi mozarellanya guys apinya boleh dikecilin dikit nih Kak Cici udah mulai melega nih guys kita campurin sama mozarellanya guys di pinggiran-pinggirannya guys tuh guys bisa kalian lihat tuh guys ide ini beneran mantep abis wow lihat tuh keju-kejunya tuh guys udah nah sekarang saatnya kita menyantarnya guys ya kita slow motion dulu nih ya kita pura-pura ngangkat kejunya nih guys ya masih panas ya masih panas banget guys ini kita lupa nih kita mau buka plumput laut dulu guys satu-satu ya kita ya kita taruh di pinggir-pinggir dulu nih guys sekarang sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahimaa адirrahimaa bisa kita nikmati guys dulu nih ya topacknya dulu nih Kak cicik kita coba ini guys masih banyak asapnya nih guys topokinya kita cobain dulu apa rasanya? susah banget sih aku ambilnya tuh enak kenyal-kenyal pedas kenyal-kenyal enak coba kita ambil ini harus keren-keren sih yang ada mie yang ada mozzarella wow enak 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 sih mantep ya ini apa karena kecampur bumbu topoki tapi pedasnya juga mantep nih ya jadi dia jadi kayak pedas manis gitu enak banget enak banget guys karena kuahnya juga kental karena kentalnya itu akibat si kuah si topokinya enak biar crunchy pakai ini yang terlaut nih guys enak 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 ini mie sama mozzarella nya aku mau pakai mie sama patokinya mantep gila guys ini wuuuuh enak banget enak banget hmm ini enggak juga dan juga boleh cobain pokokinya enak ya ternyata sama sosis guys bener-bener mantap guys enak ya eh telurnya belum kita pecah yang di rumah bener guys enak sumpah ini enak banget guys telurnya guys guys yuk kita bagi dua nih Kak Chi hmmmm hmm guys enak kok guys 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 telurnya setengah matang guys 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 tuh ah sumpah 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 pedesnya tuh pedes lagi enak enggak sakit penggorokan sih menurut aku betul enggak yang bikin sakit guys enggak pas takarannya pedesnya pedes gila Tosasinya jatuh lagi, guys. Guys. Gak terasa ini udah mau habis, guys. Memantep, beneran enak. Gila. Gila. Ini enak. Sampai berkeringatan. Wah. Nah, guys. Akhirnya makanan kita sudah habis. Perut pun sudah kenyang. Dan buat teman-teman yang suka dengan video kita, jangan lupa selalu support kita dengan cara like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Jangan lupa nonton video kita yang selanjutnya lagi.